KPU Kulon Progo mulai menyiapkan gudang logistik pemilu 2024 namun karena keterbatasan ruang di kantor KPU maka KPU Kulon Progo menempatkan logistik tersebut di lokasi lain yakni di Gedung Kesenian Kulon Progo Rencana pendistribusian logistik pemilu 2024 yang akan mulai dilakukan tahun ini membuat KPU Kulon Progo mulai menyiapkan gudang logistik Keterbatasan ruang membuat KPU Kulon Progo harus menyiapkan gudang logistik di lokasi lain yakni Gedung Kesenian Kulon Progo yang berjarak sekitar 5 km dari kantor KPU Kulon Progo Saat ini sejumlah terpal dan palet sebagai alat penyimpanan logistik telah berada di salah satu ruang Gedung Kesenian Kulon Progo Secara prinsip KPU Kulon Progo sudah siap menerima pendistribusian logistik pemilu 2024 dari pihak penyedia jasa Mereka akan melakukan distribusi pada bulan Oktober hingga November 2023 Ya karena pertama bahwa daerah tersebut adalah bebas banjir kemudian akses kendaraan mobil roda 4 yang besar trailer juga masuk sehingga memudahkan untuk penerimaan logistik yang tahap awal informasi sementara ini baru milik suara kemudian nanti kotak suara ini adalah pengadaan tahap pertama mungkin tahun ini nanti juga tinta mungkin juga sudah masuk kemudian kalau di itu yang pengadaan KPURI dan itu yang pengadaan di KPU Kabupaten itu nanti kaputis itu nanti juga tahun ini juga masuk Untuk memastikan gunang penyimpanan steril KPU Kulon Progo segera melakukan fumigasi agar seluruh logistik keperluan pemilu 2024 tetap aman hingga digunakan dan tidak mengalami kerusakan di hari pemungutan suara Terima kasih